Halo selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada Semoga tentunya kabar baik selalu menyertai kita semua ya Dan buat teman-teman semua di pagi hari ini Jangan lupa selalu beraktivitas berdoa biar tubuh kita menjadi kuat ya Dan di weekend ini buat teman-teman yang akan melakukan aktivitas selamat beraktivitas di weekend Dan buat teman-teman yang di weekend ini libur selamat berhari libur dan selamat berakhir pekan Tentunya dengan menjaga stamina dan berolahraga Jadi pagi ini kita berolahraga riding di area Kutabali Kita melihat situasi terkini di kawasan Kutabali di pagi hari ini teman-teman Tempatnya di jalan Kartika Plaza Kuta Sepanjang jalan Kartika Plaza udaranya sangat sejuk ya Sangat segar sekali di pagi hari ini Kita lihat rombongan yang menunggu mungkin jemputan ya Untuk beraktivitas ataupun touring di akhir pekan ini Kita akan melihat situasi di sekitaran jalan Kartika Plaza dan juga jalan Pantai Kuta Ini di sebelah kiri kita tahu ini salah satu mall besar juga di area jalan Kartika Plaza Yaitu Discovery Shopping Mall ya teman-teman Di sebelah kanannya ini kita tahu Waterboom Pak Misalnya satu Waterboom terbesar di Asia Tenggara Yang selalu ramai di akhir pekan Cuma karena masih pagi belum nampak banyak aktivitas di kawasan Kuta area ini Terlihat lebih banyak aktivitas seperti lalu lintas ya di pagi hari ini Dibandingkan dengan di masa PPKM level 3 sebelumnya Untuk level 2 sekarang dan juga semakin banyaknya wisatawan domestik yang berlibur ke Pulau Bali Jadi di area Kartika Plaza dan kawasan pariwisata Kuta lainnya Di saat weekend sore hari khususnya sangat ramai sekali Menikmati udara pagi di area Kuta sangat menikmati ya teman-teman Belum begitu banyak lalu lintas ataupun mobil motor Kita bisa menikmati sejuknya udara pagi dan keindahan Kuta Bali Kita akan terus riding ke kawasan Matahari Dan juga ke depan Hado Cafe yang ada di Jalan Pantai Kuta Jadi ikuti kita terus Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa selalu support dengan like, subscribe dan di komen Ataupun di share ke media sosial teman-teman ya Siapa tahu teman kalian mencari destinasi ataupun informasi wisata yang ada di Pulau Bali Dan buat teman-teman yang mungkin minggu-minggu ini telah liburan ke Bali Silahkan corek-corek di kolom komentar Dan buat yang mau berlibur ke Pulau Bali untuk minggu-minggu yang akan datang Silahkan selalu ditunggu liburannya Bersama pasangan, keluarga dan juga kerabat-kerabat lainnya Baik kita masuk di area pertokohan Matahari Square ini teman-teman Seperti ini cuaca sangat cerah-cerah di pagi hari ini Biasanya sudah beberapa hari yang lalu pagi sudah turun hujan ya teman-teman Makanya kita ambil pagi olahraga Melihat keadaan situasi terkini di area kuta area Jalan Kartika Plaza dan juga Matahari Square dan Jalan Pantai Ini segar sekali teman-teman Cuacanya cerah Udaranya pun cukup Segar sekali ya Karena kita dekat pantai dan beberapa hari ini Angin dari pantai cukup keras sekali Di depan di Jalan Pantai kita menuju ke kiri ke arah Pantai Kuta tentunya Nanti kita akan melihat situasi di area Jalan Pantai Kuta Di weekend sore hari cukup ramai sekali ya di area kawasan Pantai Kuta ini Semoga semakin banyak lagi wisatawan domestik ataupun wisatawan asing yang berlibur ke Pulau Bali ini Di depan sudah nampak itu Gapura Candi Bentar Pintu masuk di kawasan Pantai Kuta teman-teman Pagi ini cukup lumayan terpantau rame ya Ada beberapa wisatawan yang mengabadikan dengan berfoto di depan Gapura Pantai Kuta Ataupun pintu masuk Pantai Kuta Kita akan mencari kopi dulu di area Adra Cafe Sambil melihat situasi dan kondisi seperti apa di pagi hari Keadaan di Kuta Bali Jadi seperti ini teman-teman Situasi terkini di Kuta Bali ini hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Pukul 7.45 nih sekarang sedang 7.45 Di weekend cukup banyak sekali aktivitas di jalan pantai ya Seperti Gwester dan juga yang masyarakat yang berolahraga Terima kasih telah mengikuti video kita hari ini Tetap jaga protokol kesehatan Sayangi orang-orang tercinta di samping Anda Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton